Pada suatu hari, di sebuah kompleks di kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah sodagar kaya raya Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling Tampaknya, maling tersebut sangat profesional Selain sukses membobol rumah sodagar yang dijaga lumayan ketat itu Petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya Sang sodagar penasaran dibuatnya Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang bejibun Masalahnya, siapa pencoleng itu yang membuat dia penasaran Harus diutut sampai tuntas Masalahnya juga, sudah nyaris sepekan para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini Namun pada akhirnya, sodagar membuat keputusan Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan Selain diampuni, sang pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya Tidak putus asa, sang sodagar akhirnya membuat saimbara baru Yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut Maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut Dan tentu saja, saimbara ini sangat menarik warga Baghdad Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bahagian Termasuk si pencuri itu sendiri Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya Ya, mending ikut saimbara saja Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta saimbara Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta saimbara Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari saimbara Sang sodagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damascus Dan baru bisa pulang pada esok harinya Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas Kasak kusuk begitu gencar di kelangan warga Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut Karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali Kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai Kalian bawa pulang Besok bawa kembali ke sini Jika salah satu di antara kalian pencurinya Maka tongkat akan bertambah satu telunjuk Yang bukan pencuri Maka tidak usah khawatir Ujar Abu Nawas Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya Karena tongkatnya menjadi lebih pendek Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya Dan akhirnya, Abu Nawas berhak atas duit ribuan dinar tersebut Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad Ada yang paham dengan cerita ini? Kalau tidak paham, silahkan diulang-ulang kembali